Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah anda menanam hari ini? Ingat menanamnya secara organik Tanam yang kamu makan, makan yang kamu tanam Terima kasih bang Joe Atas kata-kata bijaknya Itu sangat-sangat dalam artinya Jadi ketika kita ingin Sehat dunia akhirat Sebaiknya kalau bisa Kita menanam apa yang kita makan Jadi ketika kita makan nasi Kita nanam padi Kalau ada lahannya Ketika kita makan Santan Tanam kelapa Ketika kita makan sayuran Cesim, sawi Tanam Seperti itu ketika kita makan Buah-buahan Limbing, jambu, tanam Dan sebaliknya Makan apa yang kamu tanam Ketika kita nanam jahe Nanam serai Kita udah nanam serai Serai Jaya ada di pekarangan Di pekarangan rumah yang sana Ada macam-macam di sana Cabai, tomat, terong Apa yang kita tanam? Kita makan Kalau nggak habis Dijual Intinya seperti itu Jadi Makanan yang kita peroleh itu Sebagian besar dari hasil Tanaman kita Yang kita tahu bahwa Kita menanam secara organik Otomatis hasilnya adalah Makanan yang lebih sehat Lebih aman Seperti itu Seperti itu Alhamdulillah cabainya udah mulai Muncul Bakal bunga Bakal bunga udah muncul Pepaya Singkong Karena kita nanam singkong Maka Besok kalau udah panen Kita makan singkong Sementara Belum panen singkongnya Kita makan Daun singkongnya Ketika kita makan Apa ini namanya Kelor Kita makan Kelornya Kelor katanya Nggak boleh dimakan Sama rantingnya Karena di ranting itu ada Antinutri katanya Justru sebaliknya Dari daun Maka harus dilurut Ini termasuk ranting Ini yang kecil Yang kecil ini termasuk Ranting Jadi harus kita makan Daunnya saja Bismillah Kelor itu Nantinya ikut Kemakannya Enak rasanya Kalau kita udah biasa makan Walaupun mentah ini enak Kayak ada Pedus-pedusnya Kayak ada Pahit-pahitnya Tapi enak Ya semuanya itu Karena kebiasaan ya Kalau gitu ya Dulu saya nggak tahu Saya makan sama ranting kecilnya ini Tapi setelah kemarin Dapat Menonton video Dari siapa itu ya Mas Pak Dudik Kelor apa ya Yang dia udah berhasil Ekspor kelor Olahan kelor Yang katanya Kalau kita konsumsi kelor itu Harus Daunnya saja Tidak boleh dengan Rantingnya Atau Batang kecilnya Tangkai daun Karena di dalam Tangkai daun itu Ada Anti-nutrisi Enak loh temenan Bon Nanti kalau Melengkap ya Diluruti dulu Baru dimakan Kenapa makan mentah Lebih fresh Ya semuanya Asal dalam takaran ya Kita makan sesuatu itu Kalau Wajar Tidak melebihi kewajaran Itu nggak apa-apa aman Kayak Chai simpak Chai Mau dimakan mentah Nggak apa-apa Aman semuanya Dan itu Nutrisinya fresh Apalagi baru petik Tapi dalam batas kewajaran Pernah Di rumah sakit Ada yang tanya Dok Kalau Saya konsumsi herbal Dimana kan Nggak ada efek samping Kata siapa herbal Nggak ada efek samping Nasi saja mas Ada efek sampingnya Itu jawaban dokter Ketika kita makan nasi sebakul Itu ada efek sampingnya Ya jadi Ya menariknya seperti itu Maksudnya Sesuatu yang Masih batas wajar Itu nggak masalah Yang bermasalah itu adalah Sesuatu yang Melebihi batas wajar Kayak kita Menanam konvensional Pupuk kimia sintetisnya Diperbuangnya Supaya hasilnya bagus Itu udah melebihi Batas kewajaran Maka tanahnya Akan semakin sakit Kita nggak memakai Bahan organik Kompos Kotoran hewan Ketika menenam Cuma full kimia Itu juga Nggak wajar Yang wajarnya Pertanian dari dulu Yang memanfaatkan Bahan organik Itu seperti itu Penyemprotan Dengan Obat-obatan Kimia sintetis Banyak Supaya Hamanya mati Itu nggak wajar Karena nanti Predator Nggak cuma Hamanya yang mati Predator Bahkan cacing Di dalam tanah Yang sungguh-sungguh Bermanfaat Dan sangat membantu kita Untuk memiliki Kesahuburan tanah Ikut mati Dikalau Nah ini Ada salah satu contoh Sebenarnya ini bukan Melebihi batas kewajaran Cuma salah Salah apa namanya Ini kan ada Itu ada Yang hitam Di antara sawah itu Baris ini Itu satu kotak sawah Itu kemarin Salah semprot Katanya Harusnya Nyemprot obat Hama Yang dimasukkan Ke tenggi semprot itu Obat rumput Herbisida Maka Lanaman badanya Satu kotak Itu Pingsan Dan Nggak mau pulih Oke demikian tadi Sekedar Menyampaikan sesuatu Kata-kata bijak Dari Bang Joe Terima kasih Bang Joe Jadi intinya Makan yang kita tanam Tanam yang kita makan Gitu Itu kata-kata dalam sekali Terima kasih Dari nonton Semoga ada bermanfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih